Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat ukuran pas foto 2x3, 3x4, dan 4x6 menggunakan software Inskip nah di video sebelumnya kita juga sudah membuatnya menggunakan software game, tapi apa salahnya kita akan membuatnya juga menggunakan software Inskip nah karena disini banyak juga ya permintaan teman-teman untuk dibuat juga menggunakan software Inskip baiklah teman-temannya pertama disini kita siapkan dulu fotonya, kita klik file disini, kita klik import lalu kita pilih gambarnya disini nah mungkin di download disini kita cari gambarnya terlebih dahulu nah kita gunakan gambar yang kemarin teman-teman kita klik open disini nah sekarang kita akan buat ukuran kertas yang terlebih dahulu karena kita menggunakan kertas foto nantinya dan ukurannya biasanya A4 tinggal kita ganti menjadi A4 disini nah kita bisa pergi ke menu file ya, lalu kita pilih disini ada namanya document properties, kita klik aja kemudian untuk si ukuran ini kita bisa scroll ya disini dibawah nah disini banyak sekali ukurannya tinggal kita pilih yang A4 disini kalau sudah ya settingannya seperti ini ya tidak ada yang dirubah nah karena ini landscape kita ubah menjadi portrait aja kemudian kita close, nah seperti ini lalu yang berikutnya kita akan buat background putih disini kita tinggal drag kesini kita ganti menjadi warna putih dan seperti ini hasilnya nah mungkin disini stroke nya masih ada kita hilangkan aja oke lalu yang berikutnya ya si gambar abang tadi ini ya nah ini ukurannya terlalu besar, ini ukurannya mungkin 10 area ya jadi kita akan kecilkan terlebih dahulu nah disini setaranya bukan teman-teman mungkin 3 ya dikali 4 disini nah ini cara yang kurang tepat ya nanti gambarnya akan scratch ataupun mukanya bisa lonjong dan sebagainya nah disini pertama-tama kita siapkan dulu kotaknya disini ya nah kita buat ukuran si kotak ini ya kita ganti unitnya menjadi cm disini kemudian untuk lebarnya 3 yang 2 dulu ya 2 x 3 cm disini oke ini sudah 1 ini sudah 1 kemudian kita duplikat ya kita buat ukurannya untuk 3 x 4 nah ini sebenarnya sama teman-teman tinggal skalanya aja kemudian yang agak beda disini adalah 4 x 6 nah disini kita klik 4 x 6 cm 4 x 6 cm disini ya ini agak panjang ke bawah ya nah pertama-tama disini kita buat 3 dulu ya kita biar ini memudah teman-teman nanti ya nah memudah teman-teman pertama kita buat dulu disini kita akan membesarkan gambar ini ya ataupun juga bisa kita gambar ini yang kita kecilkan ke bawah dengan syarat kita tekan control agar tingginya proporsional ya jadi tidak tidak lagi lonjong ataupun gepeng ya jadi seperti itu tapi disini saya akan tarik kotak ini aja dengan cara di bagian gembok ini kita kunci agar ukurannya tetap sama seperti ini teman-teman ya nah untuk ukurannya sendiri mungkin kita buat seperti ini ya kita paskan ke tengah-tengah nah karena mukanya gak nampak kita hilangkan saja pilnya ataupun ditransparankan juga boleh kemudian untuk bordernya kita kasih warna kuning biar kelihatan oke seperti ini nah kita ambil sampai bawah aja nah kalau sudah tinggal teman-teman tekan shift pada keyboard kita klik di belakang ini ya pastikan 2 objek ini sudah terpilih lalu kita pergi ke objek lalu kita pilih klip lalu kita pilih set nah maka sudah terpotong seperti ini lalu berikutnya adalah gambar ini masih besar tanpa masih besar maka kita akan kecilkan disini kita kasih angka 2 disini otomatis menjadi 3 ya karena gemboknya masih hidup oke kita bawa ke sini kita bawa ke atas dan kita susun ya sesuai dengan kebutuhan kita nah disini kita tekan ctrl D ctrl D lagi disini kita seleksi semuanya ctrl D dan disini kita ctrl D lagi nah ini mungkin kita seleksi semuanya kita pergi ke distrope disini nah maka jaraknya akan sama ctrl G untuk menggabungkan dan disini kita kasih jarak teman-teman ya mungkin ini jaraknya terlalu jauh kita kosongkan aja kita tambah satu lagi disini op ctrl D tambah lagi seleksi agar dia merapat seperti ini nah kalau kurang lagi kita tambah satu lagi lalu kita seleksi seperti ini oke sudah siap sekarang kita bawa ke tengah kalau misalnya ini terlalu dampen kita bawa ke sini aja lalu kita seleksi kita distrope lagi nah kalau sudah tinggal kita ctrl G kita group kita bawa ke tengah seperti ini nah sekarang kita akan membuat ukuran berikutnya yaitu 3x4 nah disini teman-teman kalau misalnya banyak yang merasa bahwa kan bahwa disini bisa menjadi 3x4 tinggal kita duplikat ya tinggal kita ganti disini menjadi 3x4 misalnya nah maka si muka ini lonjong teman-teman ya nah kita lihat mukanya agak bundar bulat disini agak lonjong maka ukuran ini nggak boleh kita tarik ya tinggal kita delete aja yang ini maka kita gunakan ukuran yang ini nah ini tadi ukurannya sudah 3x4 ya tinggal kita geser ke sini kita bawa ke atas lalu untuk gemboknya kita kunci kita naikkan seperti ini nah agar nanti tampilnya yang sama ya porsinya kita ngambil foto ini tinggal teman-teman nanti dicocokin aja mungkin seperti ini ya nah cara lain ya bisa kita transparan aja seperti ini nah oke tarik lagi ke sini nah kalau sudah tinggal teman-teman nanti tekan shift yang kita pilih yang belakang ini kita klik kanan juga boleh lalu kita set clip seperti ini nah maka ini sudah bisa sudah berhasil tinggal ini kita ubah 3 menjadi disini disini dengan otomatis menjadi 4 oke kita bawa ke sini duplikat ctrl D lagi ctrl D lagi dan ctrl D baiklah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan memberikan email baru buat kita yang belum tahu dan yang sudah tahu bisa menambah wawasan lagi baiklah saya Hindra ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati